Hi guys, welcome back to my channel Hari ini aku akan membahas suatu topik yang menarik lagi sih guys menurut aku Jadi aku bakal share ke kalian dan semoga ini bisa nambah pengetahuan juga ya buat masing-masing negara Oke, jadi hari ini aku bakal sharing ke kalian mengenai suatu hal yang gak biasa bagi orang Indonesia Tapi itu tuh biasa aja, normal aja gitu di Malaysia Nah, apa aja? Ayo ikutin video aku terus Nah oke, jadi yang pertama itu adalah kasir atau pegawai-pegawai hotel atau misalkan kayak tukang bersih-bersih Itu tuh mereka semuanya lancar gitu lu berbahasa Inggris Jadi emang kita harus mengakui juga ternyata tuh orang Malaysia itu dari semua penduduk yang berstatus sosial apapun itu ya Misalkan dia kayak mungkin menengah ke bawah atau sampai menengah ke atas Itu tuh rata-rata udah pada jago gitu bahasa Inggrisnya Pada bisa gitu bahasa Inggris, pada sigap gitu mengejauh dalam bahasa Inggris Nah, cuman kalau di Indonesia ya udah pasti yang pinter-pinter bahasa Inggris itu ya orang-orang yang berpendidikan gitu loh Yang kayak ya dia sekolah, dia tuh lulusan universitas atau mungkin sekolah ya Pokoknya intinya harus sekolah gitu loh Nah, sementara di Malaysia itu tuh dari semua tingkatan strata sosial emang udah pada jago gitu bahasa Inggrisnya Itu yang bikin orang Indonesia kaget Terus yang berikutnya adalah Jadi di Malaysia itu ternyata ada banyak gitu orang-orang luar negeri yang berasal dari Kalau yang aku perhatikan ya, muka-mukanya tuh kayak muka-muka orang Pakistan gitu loh Yang hidungnya mancum, kadang ada yang bahkan ada yang matanya biru juga Atau mungkin asalnya dari Bangladesh aku juga kurang tahu ya Dan itu mereka kebanyakan bekerja di Malaysia Cuman mungkin sektornya agak apa ya Mungkin kalau di Indonesia nyebutnya buru gitu loh Mereka kerja gitu di Malaysia jadi buru gitu Nah, itu pemandangan yang gak biasa juga buat orang Indonesia Karena di Indonesia hampir gak pernah aku temuin orang-orang asing dari negara-negara Pakistan, Bangladesh Kayak gitu bekerja di Indonesia Dalam sektor khususnya ya dalam tingkatan buru kayak gitu tuh jarang banget gitu Hampir gak pernah aku temuin orang asing yang kerja di Indonesia Yang kerjanya kayak gitu jadi buru kayak gitu Jarang banget Nah, sementara di Malaysia tuh banyak gitu guys dijumpai Dan itu mereka orang-orang Malaysia pada biasa aja Mungkin karena emang itu udah lama berlangsung di negara Malaysia Jadi itu tuh udah hal yang biasa aja gitu Nah, yang berikutnya itu adalah ketika isi bensin Nah, jadi itu gak biasa banget ya guys Kalau di Malaysia itu tuh ternyata Kalau isi bensin ya mereka isi sendiri gitu Keluar dari mobil isi tankinya Dan bayar sendiri gitu Nah, kebalikan kalau di Indonesia itu tuh semuanya udah ada petugasnya guys Udah ada yang ngelayani Jadi kayak kita kalau isi bensin ya Petugasnya yang ngisiin Petugasnya yang buka tanki Petugasnya yang ngitung segala macem Kita cuma kasih tau aja kita mau isi berapa liter Terus kita langsung bayar kayak gitu Nah, terus yang berikutnya itu adalah Mungkin orang Indonesia juga pasti agak gak biasa juga ngeliat Ternyata di Malaysia itu motor Motor ya Motor, sepeda motor Motor roda 2 itu tuh gak sebanyak di Indonesia Kalau di Indonesia mungkin karena penduduknya banyak banget Dan masyarakatnya juga Lebih banyak masyarakat yang menengah sampai menengah ke bawah Mungkin ya Jadi Emang kendaraan paling banyak di Indonesia itu ya motor gitu Jadi Di Indonesia itu tuh biasanya dipadetin sama motor Dibandingkan mobil Mobilnya juga banyak Tapi lebih banyak motor Makanya kemacetan itu biasanya ya Karena motor-motor itu biasanya ya guys Nah, sedangkan kalau di Malaysia Itu motor roda 2 nya itu Sedikit aja gak terlalu banyak gitu guys Nah, terus hal yang gak biasa lagi bagi orang Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia Itu adalah Hampir gak ditemui tukang parkir di Malaysia Aku hampir gak pernah liat ya guys Mungkin ada sih Aku gak tau juga sih Cuman yang pasti aku tuh gak pernah liat ada tukang parkir di tempat-tempat gitu di Malaysia Nah, cuman kalau di Indonesia Nah, itu tuh kalau di Indonesia di tempat terpencil pun Misalkan nih kita ke Indomaret Atau ke Ke mana aja ya Ke toko-toko kecil Ke ruko-ruko Kayak itu Selalu ada tukang parkir yang malakin Misalkan kita pas pergi Kita parkir mobil gitu loh Pas kita mau keluar Nah, itu tuh udah ada tukang parkir yang Kayak Ayo-ayo jalan terus belakang ke kanan ke kiri Jadi, udah ada tukang parkir yang Yang kita harus bayar gitu loh Karena kita udah parkir di tempat itu Jadi, intinya kalau kamu Bawa mobil Terus kamu parkir di suatu tempat Nah, itu kamu pasti bakal Harus bayar parkir Gitu Jadi, pas kita beli minuman Itu tuh Kan minuman Kayak mungkin minuman street food juga Minuman yang di pinggir jalan gitu Yang biasanya Dibungkus plastik Bukan cup ya guys Nah, itu biasanya tuh Mereka ada Apa ya Ikatan tepinya gitu loh guys Aku juga kurang tahu itu buat Buat apa Soalnya kalau di Indonesia Biasanya Udah aja langsung dikasih sedotan Terus diikat gitu Nah, sementara Kalau di Malaysia Itu tuh ada kayak Ikatannya gitu loh Ikatan tepi Jadi, kita kayak Bisa nenteng Pakai Apa sih Pakai ikatan itu Kemana-mana Aku juga kurang tahu Pas kita pesen KFC Di Malaysia Nah, ternyata Aku kaget banget Kalau di KFC Malaysia itu tuh Mereka kayaknya Nggak menyediakan nasi gitu loh guys Jadi, kalau di Indonesia Pasti makan ayam KFC Pasti pakainya nasi Nah, kalau Di Malaysia Itu tuh pakai Kayak Mashed potato Dan side coleslaw gitu loh Kayak salad-salad gitu Terus juga Anehnya Di Malaysia itu Cuma ada Apa ya Cuma ada Saus tomat doang gitu Nah, sementara Kalau di Indonesia Di Malaysia kan ada chili Sama Saus tomat Ada dua gitu guys Buat sambelnya Kalau di Malaysia Cuma Saus tomat doang Nah, terus Hal yang berikutnya Hal yang aneh Juga Yang pastinya Nggak biasa Bagi orang Indonesia Ketika berkunjung ke Malaysia Itu tadi Karena disana tuh Udah banyak Apa ya Diversity-nya lah Ibaratnya ya Disana tuh Banyak orang Chinese-nya Banyak orang Indianya Dan juga banyak Orang-orang dari Pakistan Bangladesh Kayak gitu tuh Juga banyak gitu loh Jadi Intinya Malaysia tuh Nggak cuma hanya Melayu aja Di negara itu Tapi juga Ada banyak Ras-ras dari Negara-negara lain Dan Aku shock juga Karena Orang Malaysia Atau orang Melayu Mungkin ya Itu udah biasa Dengan keberagaman itu Sementara Mungkin Kalau di Indonesia Itu pasti Orang-orang bakal Ngeliat Atau kayak Itu tuh Nggak biasa Karena Indonesia Itu emang Nggak terlalu banyak Apa ya Keberagaman Suku Dari negara-negara lain Itu tuh Jarang banget Misalkan kayak Orang Pakistan Bangladesh Orang India Itu tuh Nggak Nggak banyak gitu Di Indonesia Jadi Pasti Akan mengundang Tatapan Kalau Kita ngeliat Orang-orang Dari negara lain Mungkin Kalian Yang orang Malaysia Teman-teman Aku yang dari Malaysia Disini Bisa Bantu Ngejawab Ya guys Karena aku Penasaran banget Kok Banyak banget Orang asing Yang Kerja Ke Malaysia Ya mungkin Itu tadi ya Termasuk Indonesia Juga Cuman kan Kalau Indonesia Emang banyak TKI Atau emang Tenaga kerja Yang kerja Di Malaysia Cuman Kalau Kayak itu Tadi Yang orang Bangladesh Orang Pakistan Aku bingung Karena Emang banyak Juga Yang bekerja Di Malaysia Oke Mungkin Itu aja Yang Mau Aku Bagikan Ke Kalian Hari ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Udah nonton Assalamualaikum Sampai jumpa